Ning Yudai cemberut, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak yakin, dia orang yang suka pilih-pilih, bukan orang baik. Melihat Ning Yudai seperti ini, si Yukin tersenyum tipis. Melihat kecemburuan seseorang sepertinya merupakan hal yang sangat membahagiakan, bahkan mengimbangi kepahitan di hati si Yukin. Dia terus menggodanya, pada akhirnya, Luo Zheng mengenal gadis ini terlebih dahulu. Iya, dia adalah orang yang suka pilih-pilih, bukan orang baik, kata Ning Yudai semakin bersalah. Melihatnya seperti ini, si Yukin berkata lebih keras lagi, jika Luo Zheng bukan orang baik, dia bisa saja pergi dan tidak pernah kembali. Itu karena dia menghargai hubungan, dia menepati janjinya. Dia bukan orang yang baik, orang, dia bukan orang baik. Ning Yudai berkata dengan cemas. Melihat Ning Yudai seperti ini, si Yukin diam-diam mengulurkan tangannya ke arah Ning Yudai. Apa yang sedang kamu lakukan? Ning Yudai menangis dan mundur selangkah, menghindari tangan si Yukin. Tapi si Yukin masih mengambil langkah lebih dekat, meraih lengan baju Ning Yudai dan menghapus air mata di wajahnya, dan berkata, bahkan jika dia bukan orang baik, dia masih suami kita. Ning Yudai tertegun, dan akhirnya menghela nafas, matanya sedikit merah saat dia melihat Luo Zheng tidak jauh. Seperti kata pepatah, seorang suami adalah musuh. Luo Zheng ini mungkin adalah musuhnya seumur hidup. Ada pun si Jing Tian, dia melayang lebih jauh, menatap kepala istana, dan kemudian pada Luo Zheng dan Su Ling Yun, menghela nafas dalam hatinya. Luo Zheng ini benar-benar terlalu kuat. Meskipun normal bagi seorang seniman bela diri untuk memiliki tiga atau empat istri, si Jing Tian memiliki lusinan selir, Luo Zheng memucat dibandingkan dengannya. Tapi itu juga tergantung pada siapa anda menikah. Si Jing Tian tidak tahu identitas wanita anggun di samping kepala istana, tetapi dia tahu bahwa latar belakangnya jelas tidak rendah, kemungkinan besar dari keluarga bergengsi, dan Ning Yudai adalah pemimpin sekte terbesar di wilayah tengah. Status seperti apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan wanita biasa? Bagaimanapun, ini adalah Luo Zheng. Dia baru saja menikah, dan saat dia kembali, dia menemukan Su Ling Yun. Melihat bahwa kepala istana sangat marah, tetapi masih tidak bisa melakukan apapun pada Luo Zheng, si Jing Tian hanya bisa mengaguminya di dalam hatinya. Luo Zheng menghibur Su Ling Yun untuk waktu yang lama, dan setelah mereka berdua membicarakannya, Su Ling Yun akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke ayahnya. Sukian adalah diaken dari Aula Awan, dan dia menghilang di tengah misi. Sampai sekarang, tidak ada berita tentang dia, dan sepertinya tidak ada berita tentang dia di Cloud Hall. Pada saat ini, hati Luo Zheng bergerak, dan dia dapat mendeteksi orientasi Sukian dalam memori kehendak dunia. Ingatan itu mencakup semua informasi dari dunia seribu besar, dan selama itu adalah makhluk dari dunia seribu besar, tidak ada satu hal pun yang hilang. Dengan pemikiran ini, Luo Zheng langsung mendapatkan apa yang diinginkannya. Jejak keheningan terungkap di wajahnya. Baru saat itulah dia berkata kepada Su Ling Yun, Ayahmu, seharusnya meninggal dalam keadaan hancur di wilayah tengah. Betulkah? Tatapan Su Ling Yun berkedip. Sebenarnya, setelah menghilang begitu lama, dia sudah memiliki firasat ini. Tetapi karena tidak ada berita tentang dia, hanya ada sedikit harapan di hatinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Luo Zheng mengetahuinya, dia percaya pada kata-katanya. Aku akan meminta Cloud Hall untuk mengirim seseorang untuk membawa jenazah ayahmu kembali. Lanjut Luo Zheng. Su Ling Yun mengangguk. Dibandingkan dengan Ning Yudi, dia lebih pendiam. Kali ini, ketika Luo Zheng melonggarkan cengkramannya, dia dengan sengaja menjauhkan diri darinya. Di sisi lain, Si Yukin melihat bahwa emosi Ning Yudi telah stabil, jadi dia memegang tangannya. Tapi tangan Ning Yudi tiba-tiba menyusut kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayo pergi dan menyapa, Si Yukin tersenyum. Aku tidak pergi, Ning Yudi berkata dengan keras kepala. Kamu harus mengenalnya pada akhirnya. Bagaimana kamu akan menghindarinya? Si Yukin menjawab, petik 2, petik 2. Setelah memikirkannya, Ning Yudi hanya bisa tanpa daya mengikuti di belakang Si Yukin, terbang menuju lereng gunung. Beban psikologis Si Yukin memang jauh lebih ringan daripada Ning Yudi. Dalam hatinya, dia memiliki keyakinan bahwa tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Luo Zheng. Pada akhirnya, orang yang akan menemani Luo Zheng akan selalu menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang, dia jauh lebih acuh-ta'acuh terhadapnya. Apa yang dikatakan, tanpa nama, itu benar. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Si Yukin dan Ning Yudi terbang perlahan. Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit ekspresi yang tidak wajar. Bagaimana menghadapi hubungan antara ketiga wanita itu, Luo Zheng tidak memiliki rencana dalam pikirannya. Jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Untungnya, Si Yukin menyapa Su Ling Yun dengan ramah, sementara Ning Yudi berdiri di samping. Ketiga wanita itu saling memandang, dan mata mereka mengungkapkan perasaan yang tak terlukiskan. Ada pun naik turunnya perasaan ini, tentu saja, semuanya berbeda, tetapi adegan ini masih harmonis, yang membuat Luo Zheng merasa bahwa dia cukup beruntung untuk dilewati. Luo Zheng tinggal di Sekte Awan Biru selama dua hari. Dikatakan bahwa Moken telah mendapatkan kembali posisinya di keluarga Mo dengan kekuatannya sendiri, dan Zhang Wuxian sekarang secara resmi mengambil alih bisnis keluarga Zhang. Situasi setiap orang berbeda, tetapi secara keseluruhan, itu lancar. Setelah itu, Luo Zheng menuju ke selatan, kembali ke keluarga Luo Kabupaten Chongyang. Keluarga Luo saat ini sudah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak terletak di ibu kota Kekaisaran Langit yang terbakar, momentumnya saat ini secara samar menunjukkan tanda-tanda melampaui tujuh keluarga pemilik tanah yang hebat. Hanya ada satu alasan, Luo Zheng. Luo Zheng naik dan turun di wilayah tengah, bahkan menghilang selama dua tahun. Tidak ada yang berani menjamin bahwa dia tidak akan kembali. Jika seseorang benar-benar memprovokasi keluarga Luo, sulit untuk menjamin bahwa Luo Zheng tiba-tiba akan kembali suatu hari nanti, dan itu akan menjadi bencana yang akan memusnahkan seluruh keluarga. Tanpa keluarga lain menahan mereka, kekuatan keluarga Luo berkembang pesat, dan tidak ada keluarga di Kabupaten Chongyang yang bisa menandingi mereka. Kembalinya Luo Zheng tentu saja merupakan peristiwa yang mengembirakan bagi keluarga Luo. Ketika dia kembali, Luo Zheng juga meninggalkan beberapa harta dan teknik kultivasi. Tentu saja, Luo Zheng tidak berani meninggalkan sesuatu yang terlalu berharga. Kekayaan orang biasa akan menjadi kehancurannya sendiri, dan keluarga Luo tidak akan bisa menyimpan apapun yang terlalu berharga. Sebaliknya, itu akan menarik malapetaka. Namun, senjata dan teknik budidaya yang sangat biasa bagi Luo Zheng sudah sangat berharga bagi keluarga Luo. Luo Zheng juga mengerti bahwa jalan seni bela diri adalah berjalan lebih jauh dan lebih jauh, dan mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi. Ikatan keluarga memang penting, tetapi dengan umur yang panjang, warisan secara bertahap akan menipis seiring waktu. Selanjutnya, dia perlu berkonsentrasi pada pelatihan dan mempersiapkan kenaikannya. Dia tidak tahu berapa tahun lagi sebelum dia kembali ke wilayah timur lagi, jadi dia perlu membuat beberapa pengaturan sebaik mungkin. Namun, wilayah timur pada awalnya adalah domain Sekte Awan Biru, dan Sekte Awan Biru dikendalikan oleh Aola Awan. Bahkan jika Luo Zheng tidak mengatakan sepatah kata pun, Sekte Awan Biru masih akan melakukan yang terbaik untuk menjaga keluarga Luo, dan tidak membiarkan keluarga Luo menderita kerugian. Namun, jika keluarga Luo ingin melahirkan seseorang, itu masih tergantung pada upaya generasi muda keluarga. Beberapa hari kemudian, Luo Zheng meninggalkan keluarga Luo dan menuju ke barat. Ketiga gadis itu penasaran. Setelah kembali ke kampung halamannya, Luo Zheng harus bergegas kembali ke wilayah tengah, jadi mengapa dia pergi ke barat. Luo Zheng sengaja membuat mereka tegang dan bertingkah misterius. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan membawa mereka ke tempat terpencil. Pada akhirnya, mereka tiba di Gunung Sembilan Yin, Lembah Naga Giok. Itu adalah Immortal Mansion yang pernah dimasuki Luo Zheng. Asal-usul Immortal Mansion agak misterius. Bahkan Luo Zheng saat ini sulit ditebak. Orang yang datang ke Immortal Mansion seperti Luo Zheng adalah Taoistian Miao. Bahkan dengan kekuatan Taoistian Miao di alam dewa tertinggi, dia masih tidak dapat mengendalikan rumah abadi. Dia hanya memiliki satu token lebih dari Luo Zheng, dan itu adalah token, Zen, yang dia berikan kepada Luo Zheng. Menambahkan token, Sun, di tangan Luo Zheng, dia sekarang memiliki dua token rumah abadi. The Immortal Mansion bukanlah masalah kecil. Menurut Taoistian Miao, rumah abadi tidak memiliki nama. Mungkin Taoistian Miao melebih-lebihkan, tetapi Luo Zheng mengerti bahwa tidak peduli apakah dia melebih-lebihkan atau tidak, dia harus menjelajahi rahasia rumah abadi ini sebelum dia naik. Sekarang Luo Zheng telah menembus alam hidup dan mati, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak rahasia atau bahkan mengendalikan istana abadi ini. Apakah ini tempatnya? Ning Yudai melihat ke lembah yang kosong dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun di wilayah timur yang bisa membuat Luo Zheng begitu memperhatikannya. Ikuti aku, Luo Zheng berjalan menuju sudut lembah, dan dengan kilatan lampu hijau, Luo Zheng menghilang di antara dua bambu, melihat sosok Luo Zheng tiba-tiba menghilang, wajah Suling Yun berkilat penasaran. Apakah itu? Susunan teleportasi. Tidak banyak susunan teleportasi yang dibangun di wilayah timur, dan satu-satunya yang dibangun di Azure Cloud Sec, yang merupakan susunan teleportasi yang mengarah ke Azure Cloud Road. Apalagi, kondisinya sudah lama rusak. Menteleportasi seseorang akan menghabiskan batu esensi sejati kelas atas, dan bahkan si Jing Tian Enggan menggunakannya. Karena itu, Suling Yun sedikit terkejut. Adapun Ning Yudi dan si Yukin, ekspresi mereka acuh tak acuh. Di wilayah tengah, susunan teleportasi adalah hal biasa. Bahkan beberapa pedagang kaya akan memilih untuk menggunakan susunan teleportasi untuk mengangkut barang. Meskipun biayanya tinggi, itu aman dan nyaman. Luo Zheng berpura-pura misterius, tetapi di mata Ning Yudi, bahkan jika ada rahasia di wilayah timur yang kecil ini, itu tidak layak disebut. Hanya saja suaminya yang memimpin, dan dia bersedia menemaninya kemanapun dia pergi. Namun, tepat ketika Ning Yudi melangkah ke dua bambu, cahaya putih melintas, dan dia tiba-tiba muncul di tempat yang aneh. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Arai teleportasi ini tampaknya tidak memiliki jalur spasial, dan saya tidak merasakan kekuatan hukum luar angkasa. Ini sedikit aneh, Gumam Ning Yudi. Kemudian, si Yukin dan Su Ling Yun juga melewati dua bambu dan memasuki dunia ini. Melihat ke atas, ketiga wanita itu tercengang oleh pemandangan. Pohon-pohon ini sangat besar, apakah ini dunia raksasa? Su Ling Yun memandangi pohon-pohon yang setinggi gunung, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada pandangan pertama, pemandangan di sekitarnya sangat normal, tetapi ketika Anda melihat dengan cermat, segala sesuatu di sekitar tampak diperbesar berkali-kali. Belum lagi pohon-pohon besar itu, hanya beberapa ilalang di bawah pohon yang sebesar rumah. Tempat ini seperti dunia yang besar. Melihat ekspresi terkejut Ning Yudi dan dua wanita lainnya, wajah Luo Zheng juga menunjukkan senyum tipis. Ketika dia pertama kali masuk, kekuatannya hanya di ranah siantian. Saat itu, dia benar-benar kaget. Pada saat itu, ada harimau putih besar yang tak terbayangkan di sisi lain. Untungnya, ada penghalang yang menghalanginya. Di mana ini? Si Yukin juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, tidak masalah di mana tempat ini berada, tetapi melihat Luo Zheng sepertinya ingin memberi mereka kejutan, si Yukin tentu saja harus beradaptasi dengan situasi dan bertanya. Adapun Ning Yudi dan Su Ling Yun, mereka sangat penasaran, dan mereka memandang Luo Zheng. Luo Zheng tersenyum tipis, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia akan memimpin jalan. Tepat setelah mengambil dua langkah, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari si Yukin dan Su Ling Yun, dan tubuh Ning Yudi meledakkan truyuan, melihat ke belakang dengan kewaspadaan yang tinggi. Di belakang penghalang, ada lusinan macan tutul yang agung. Sama seperti macan putih yang Luo Zheng temui sebelumnya, macan tutul ini sangat besar, dan ketika mereka membuka mulut untuk menunjukkan taring mereka, mereka sudah setinggi manusia. Binatang buas lagi. Mata Luo Zheng berkedip, dan berkata, jangan khawatir, binatang buas ini tidak bisa masuk, mereka akan mati jika menyentuh penghalang. Saat dia mengatakan itu, dia mengukur macan tutul ini. Saat itu, Luo Zheng hanyalah seorang prajurit siantian, tentu saja dia tidak bisa membedakan budidaya macan putih, tetapi sekarang Luo Zheng telah menembus alam hidup dan mati, itu benar-benar berbeda. Tetapi setelah mengukur macan tutul ini, dia tiba-tiba terkejut, dia masih tidak bisa melihat budidaya macan tutul ini. Menurut klasifikasi budidaya, binatang buas tingkat 10 setara dengan alam hidup dan mati, binatang buas tingkat 11 setara dengan alam laut surgawi, dan binatang buas tingkat 12 setara dengan para pejuang alam surgawi ekstrim. Dengan Luo Zheng saat ini penglihatan, dia bisa mengatakan budidaya alam laut surgawi, atau bahkan alam dewa ekstrim, tapi dia masih tidak bisa melihat kekuatan macan tutul ini, itu hanya bisa berarti satu hal, budidaya macan tutul ini masih di luar kemampuan Luo Zheng, imajinasi. Tampaknya lokasi kediaman surgawi ini, serta dunia ini, masih pada tingkat yang tidak dapat dipahami Luo Zheng. Tidak heran bahkan dengan kekuatan Taoistian Miao, dia tidak bisa benar-benar mengendalikan kediaman surgawi ini, dia hanya memiliki token tambahan dengan kata, Zen. Aum, mengaum, macan tutul mengeluarkan geraman rendah, dan perlahan mendekati penghalang. Ketika Suling Yun dan Si Yukin mendengar kata-kata Luo Zheng, wajah mereka tidak lagi gugup. Kedua gadis itu mempercayai kata-kata Luo Zheng tanpa ragu. Jika dia mengatakan bahwa aman untuk berdiri di belakang penghalang, maka itu pasti aman. Adapun Ning Yudai, wajahnya masih sedikit pucat. Meskipun dia juga mempercayai kata-kata Luo Zheng, kultifasinya lebih tinggi, dan dia bisa merasakan kekuatan binatang buas ini dengan lebih jelas. Macan tutul besar ini sebenarnya memiliki kultifasi yang tidak bisa dia lihat. Ekspresi Luo Zheng acuh tak acuh. Jika macan tutul ini berani menyerbu, mereka akan berakhir seperti macan putih tiga tahun lalu, berubah menjadi mayat. Namun, macan tutul ini tampaknya sangat takut pada penghalang. Pada akhirnya, mereka hanya tinggal di luar penghalang dan meraung tak berdaya. Mereka tidak memilih untuk mati. Kecerdasan spiritual dari binatang buas tidak linier dengan kekuatannya. Budidaya beberapa binatang buas sangat rendah, tetapi kecerdasan spiritual mereka sangat kuat, bahkan lebih pintar dari manusia. Ada juga beberapa binatang buas yang sangat kuat, tetapi kecerdasan spiritual mereka masih dalam tahap yang belum berkembang. Macan tutul ini lebih pintar dari macan putih, tetapi tampaknya tidak lebih pintar, jika tidak, mereka tidak akan tinggal di depan penghalang dan membuang waktu. Ayo pergi. Luo Zheng naik dan meraih tangan Ning Yu Dai. Melihat adegan ini, Si Yukin tersenyum dan berlari. Aku juga menginginkannya. Dia mengambil inisiatif untuk meraih tangan Luo Zheng. Adapun Su Ling Yun, dia hanya tersenyum tipis dan mengikuti di belakang diam-diam. Sepanjang jalan, Mansion Immortal muncul di depan semua orang. Gerbang Immortals Mansion tingginya ribuan kaki. Bahkan raksasa seperti gunung bisa melewatinya dengan lancar. Betapa besar Immortals Mansion, Ning Yu Dai berkata dengan terkejut. Orang-orang yang tinggal di Immortal ini. Luo Zheng tersenyum sedikit dan memimpin untuk melangkah melewati gerbang. Tidak lama setelah berjalan di sepanjang alun-alun yang luas, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa tanah mulai bergetar. Dong 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 dong. Kemudian, dari halaman dalam, dua boneka besar bergegas keluar. Melihat boneka besar seperti itu, ketiga wanita itu juga berseru dengan lembut. Suami, Luo Zheng. Namun, Luo Zheng langsung mengeluarkan token dari sakunya. Itu adalah token, Sun, yang dia terima dari Ah Fu ketika dia meninggalkan Istana Abadi. Ah Fu berkata bahwa token, Sun, ini dapat memungkinkan dia untuk mengambil alih halaman luar, memungkinkan dia untuk masuk dengan lancar. Itu hanya sebuah tanda. Secara nominal, dia memang pemilik rumah abadi ini. Saat Luo Zheng mengeluarkan token, gerakan kedua boneka besar itu tiba-tiba melambat. Meskipun mereka masih berjalan, jelas bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menyerang. Dong dong dong. Kedua boneka besar itu benar-benar berjalan di depan Luo Zheng dan berlutut dengan satu lutut. Luo Zheng sedikit mengangguk, lalu memanggil Ning Yu Dai dan yang lainnya, dan terus berjalan ke halaman dalam. Faktanya, dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, boneka-boneka ini tidak dapat melukai Luo Zheng sama sekali. Hanya saja dia memiliki token dari Immortals Mansion, jadi dia secara alami tidak akan membuang waktu di depan boneka-boneka ini. Setelah memasuki halaman dalam, di depan mereka ada sebuah kolam besar, dan di dalam kolam itu, ada banyak ikan koi yang berenang. Luo Zheng, dengan token di tangannya, memimpin ketiga gadis itu langsung ke pavilion besar. Kemudian, dia memindahkan patung-patung di pavilion sesuka hati, mengaturnya menurut aturan tertentu, dan dengan mudah melewati pavilion. Segera setelah itu, suara Luo Zheng datang. Luo Zheng, lama tidak bertemu. Aku sudah menunggumu selama empat tahun. Tidak jauh dari sana berdiri seorang pria parubaya dengan jubah brokat. Ahfulah yang tidak melihatnya selama beberapa tahun. Ahfulah ini adalah boneka, tetapi tersembunyi di dalam boneka itu adalah jiwa yang nyata. Luo Zheng tersenyum sedikit dan mengangguk pada Ahful. Lama tidak bertemu. Begitu Ahfulah mengatakan itu, mata Ning Yudai melebar karena terkejut. Empat tahun, dari alam bawaan ke alam hidup dan mati, dan itu, tidak buruk. Kecepatan seperti ini, bisa dikatakan langka di dunia. Setidaknya sejauh yang Ning Yudai tahu, selama bertahun-tahun di wilayah tengah, tidak pernah ada seorang jenius yang bisa mencapai kecepatan ini. Orang ini bernama Ahful, seberapa tinggi penglihatannya. Siapa yang tahu apa yang terjadi selanjutnya akan membuat Ning Yudai semakin terkejut. Ahfulah menghela nafas dan berkata, saya dapat melihat bahwa meskipun Anda baru saja melangkah ke alam hidup dan mati, fondasi Anda jauh lebih stabil daripada prajurit biasa, dan kekuatan Anda sebanding dengan alam laut surgawi. Tapi itu masih belum cukup. Anda tidak dapat memecahkan penghalang kepunahan sejati, dan Anda tidak dapat berjalan di jalur kepunahan sejati. Meskipun saya sedikit menyesal, Anda harus berkultivasi selama beberapa tahun lagi sebelum kembali. Tidak cukup? Ning Yudai terdiam. Apakah ini masih wilayah timur? Bahkan para pembudidaya alam hidup dan mati tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Warisan macam apa yang dimiliki oleh Holy Realm Mansion ini? Mendengar kata-kata Ahful, Luo Zheng tidak merasa sedih sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya memiliki token ini? Setelah mengatakan itu, Luo Zheng mengeluarkan token lain dari cincin tata ruangnya. Token di tangan Luo Zheng terukir dengan kata, Zen. Saat itu, Luo Zheng telah memperoleh token ini dari Taoistian Miao. Taoistian Miao telah melewati tahap peluruhan surgawi dan hanya meninggalkan seutas jiwanya. Tidak ada gunanya baginya untuk memiliki token ini di tangannya, jadi dia memberikannya kepada Luo Zheng. Dia memberitahu Luo Zheng bahwa token, Zen, ini dapat membuka jalan kepunahan sejati. Rumah alam suci ini sangat penting. Sebelum pergi ke alam atas, Luo Zheng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan istana alam suci ini. Jadi, dia harus pergi ke jalan kepunahan sejati. Ah Fu melirik token di tangan Luo Zheng dan berkata, itu token Tian Miao. Dia, seharusnya jatuh. Aku tidak berharap dia memberimu token, Zen. Dengan token, Zen, kamu tidak, tidak perlu membuka True Extinction Barrier. Kamu bisa langsung masuk ke True Extinction Path. Tapi dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memasuki True Extinction Path, aku khawatir kamu tidak akan bisa melewati tahap pertama. Apa manfaat melewati tahap pertama? Mata Luo Zheng berkedip dan bertanya. Ah Fu menjawab, The Holy Realm Mansion memiliki total 8 token, Qian, Kun, Kan, Li, Zen, Sun, Gen, dan Dui. Selain token Qian dan Kun, Anda dapat memperoleh 6 token lainnya. 6 token, tapi saya sudah memiliki, Zen, token, dan token, Sun. Bagaimana jika saya mendapatkan token yang sama? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah Fu tersenyum tipis. Itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Jika kamu mendapatkan token yang sama, maka kamu mendapatkan token yang sama. Ekspresi tak berdaya muncul di wajah Luo Zheng. Dia kemudian bertanya, tapi apa gunanya mendapatkan token lain? Mendengar pertanyaan ini, Ah Fu melambaikan tangannya dan menunjuk. Token, Sun, adalah ruang depan, memungkinkan Anda untuk masuk dan keluar dari rumah alam suci sesuka hati. Token, Zen, membuka jalan akhir sejati, memungkinkan Anda memasuki jalan akhir sejati. Token, Dui, adalah tanda peti berbau obat, memungkinkan Anda untuk membuka ruang alkimia. Token, Li, adalah metode pemurnian senjata, memungkinkan Anda untuk mengontrol bengkel pemurnian senjata. Token, Kan, adalah pengetahuan universal, yang memungkinkan Anda memasuki perpustakaan. Petik 2. Mendengar jawaban ini, Luo Zheng tiba-tiba melihat cahaya. Enam kata ini dapat memungkinkannya untuk secara bertahap mengendalikan segala sesuatu di rumah alam suci. Namun, setiap kata hanya bisa berhubungan dengan satu hal. Dia tidak tahu mengapa pemilik pertama dari Holy Realm Mansion mengatur ini. Itu sangat sulit. Memikirkan hal ini, Luo Zheng bertanya lagi, lalu apa gunanya token, Kian dan Kun. Ah Fu terus tersenyum tipis. Tanyakan padaku lagi ketika kamu memiliki enam kata pertama. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Luo Zheng mengangkat bahu. Dia juga tahu tanggung jawab Ah Fu. Jika Ah Fu tidak mau menjawab, dia tidak akan menjawab tidak peduli berapa kali Luo Zheng bertanya. Tidak peduli apa, dia harus berjalan di jalan akhir sejati. Ketika dia menemukan Holy Realm Mansion, dia tidak mendapatkan apapun selain diagram matahari, bulan, dan bintang. Adapun bengkel pemurnian senjata, ruang alkimia, dan pavilion koleksi buku, jangan pikirkan itu. Bahkan Luo Zheng saat ini tidak bisa memaksa masuk. Sekarang Luo Zheng siap untuk naik, dia secara alami tidak bisa mundur. Apakah itu benar-benar berbahaya? Si Yu Qin, yang ada di sebelahnya, bertanya dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika ada bahaya, Luo Zheng tidak akan mundur, dia masih bertanya karena dia khawatir. Ah Fu menjawab, Apakah jalan akhir sejati itu berbahaya atau tidak tergantung pada Luo Zheng sendiri? Semakin besar hadiahnya, semakin besar risikonya. Setiap kali Luo Zheng bertualang, itu sama saja. Jika tidak ada risiko, bukankah semua orang bisa mendapatkannya? Apa gunanya jika itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh semua orang? Luo Zheng hendak membiarkan Ah Fu membimbingnya ke jalan akhir sejati, tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba melintas dan dia berkata, Terakhir kali, aku lulus ujian. Bisakah orang lain juga memilih untuk mengikuti ujian? Ning Yudi memiliki metode kultivasinya sendiri. Dia memvisualisasikan Ice Phoenix, tetapi ini tidak berarti bahwa diagram visualisasi di Immortal Mansion tidak berguna untuk Ning Yudi, Si Yu Qin, dan yang lainnya. Jika ketiga gadis itu juga bisa memasuki persidangan dan mendapatkan diagram visualisasi mereka sendiri, itu akan menjadi yang terbaik. Ah Fu menganggup dan berkata, Ya, tetapi mereka tidak akan bisa mendapatkan tokennya. Luo Zheng sekarang adalah pemilik nominal dari Immortal Mansion ini. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan token. Pemilik sebelumnya dari Immortal Mansion ini adalah Taoistian Miao. Itu juga karena ketika Luo Zheng memasuki Immortal Mansion, Taoistian Miao telah melewati Angel De Chai Stage. Faktanya, dia sudah menjadi orang mati, hanya sisa jiwanya yang tersisa. Itu sebabnya Luo Zheng memenuhi syarat untuk mendapatkan token. Sekarang, kecuali Luo Zheng meninggal, orang lain akan memenuhi syarat untuk diakui oleh Immortal Mansion. N, aku mengerti. Luo Zheng menganggup dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk melihat ketiga gadis itu. Dia telah meminta jawaban Ah Fu, tetapi dia tidak tahu apakah ketiga gadis itu akan setuju. Seperti yang diharapkan, ketiga gadis itu memiliki reaksi yang berbeda. Setelah Ning Yudai mengetahui tentang peluang dalam persidangan, dia sangat antusias. Sebagai putri istana awan, seseorang yang luar biasa seperti dia tidak pernah takut dengan cobaan apapun, tantangan apapun. Adapun Suling Yun, wajahnya menunjukkan keraguan. Di antara ketiga gadis itu, kultifasinya adalah yang terendah. Sejauh ini, dia hanya berada di tingkat keempat tahap refleksi surgawi. Meskipun dia bersedia untuk berpartisipasi dalam persidangan, dia tidak yakin dia bisa lulus. Ah Fu memberitahu Suling Yun bahwa kesulitan percobaan akan disesuaikan dengan kultifasi seseorang, jadi tidak perlu khawatir. Yang terakhir adalah Si Yu Kin. Saat ini, Si Yu Kin dua kali lebih kuat dari manusia. Memang benar bahwa dia berada di alam inti surgawi, tetapi jika dia tidak menggunakan kemampuan alam valet ekstrim, bahkan mungkin Suling Yun tidak akan cocok untuknya, kultifasinya dibangun dengan semua sumber daya yang dia miliki, dan dia pondasi sangat tidak stabil. Apakah itu menggunakan kekuatan eksternal? Si Yu Kin bertanya. Ah Fu memandang Si Yu Kin dan berkata, sepertinya kamu memiliki tubuh ungu surgawi, dan ada simpul tersembunyi di tubuhmu yang dapat terhubung ke dunia luar. Ah Fu menggelengkan kepalanya setelah mengatakan itu. Tidak mungkin menggunakan kekuatan eksternal. Ketika Ah Fu menyebutkan tubuh ekstrim valet yin, sepertinya dia telah mengubah istilahnya. Si Yu Kin tidak terlalu peduli dengan tubuh ungu surgawi. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan eksternal, dia mungkin juga melupakannya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa lulus ujian. Si Yu Kin memilih untuk menyerah sendiri, dan Luo Zheng tidak bisa meyakinkannya sebaliknya. Sekarang, di bawah pimpinan Ah Fu, Ning Yudi dan Su Ling Yun menjalani persidangan terlebih dahulu. Waktu percobaan tidak lama, dan setelah setengah jam, kedua gadis itu benar-benar lulus. Namun, ekspresi Ning Yudi acuh tak acuh, terlihat sangat santai, sementara Su Ling Yun sangat enggan. Bahkan setelah meninggalkan ilusi persidangan, wajahnya masih pucat. Ning Yudi memperoleh lukisan burung terbang awan yang luar biasa, yang kedua setelah lukisan matahari, bulan, dan bintang. Namun, bakat dan kekuatannya sudah sangat kuat, jadi mendapatkan hasil ini tidaklah mengejutkan. Adapun Su Ling Yun, itu mengejutkan. Dia benar-benar mendapatkan lukisan reinkarnasi sembilan surga peringkat ketiga. Melihat bahwa baik Ning Yudi dan Su Ling Yun telah memperoleh lukisan visualisasinya sendiri, Si Yukin merasa sedikit tidak seimbang di hatinya. Namun, dia tahu batasannya sendiri. Jika bukan karena tubuh ekstrim Falet Yin, kekuatannya tidak akan cukup. Ketika dia memasuki Menara Wuding di masa depan, dia akan mengikuti Pak Tua Wuding dan berlatih keras. Dia tidak bisa membiarkan Ning Yudi dan Su Ling Yun memandang rendah dirinya. Dinding ini adalah penghalang tebing sejati. Ah Fu berkata sambil melihat ke dinding kuning pucat. Luo Zheng berjalan ke depan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding. Jalan di depan terhalang oleh penghalang ini. Menurut Ah Fu, jika dia ingin terus maju, dia harus membuka penghalang ini untuk mencapai jalan akhir sejati. Namun, dengan token, Zen, Luo Zheng memenuhi syarat untuk melewati trup Recipice Barrier. Melihat dinding kuning pucat ini, mata Luo Zheng sedikit berkedip. Penghalang ini, aku benar-benar tidak bisa memecahkannya. Anda dapat mencoba. Ah Fu tersenyum. Tapi Ning Yudai yang ada di belakang tiba-tiba berkata, bisakah saya mencoba? Tidak ada masalah, kata Ah Fu. Melihat minat Ning Yudai, Ning Yudai juga memiliki hati yang kompetitif. Dia dan Luo Zheng sama-sama berada di tahap pertama alam hidup dan mati. Menurut pendapat Ning Yudai, mungkin ada kesenjangan tertentu antara dia dan Luo Zheng, tetapi kesenjangan itu seharusnya tidak terlalu besar. Dia ingin mengujinya. Setelah semua orang minggir, Ning Yudai dengan ringan melangkah maju dan berdiri di depan trup Recipice Barrier. Matanya menatap ke depan, dan ki sejati di tubuhnya mulai melonjak. Yo, kristal es mulai mengembun, dan Ice Phoenix muncul di samping Ning Yudai. Ah Fu berkata dengan acu-ta'acu, sutra hati sembilan surga Empyrean Maiden. Ini bukan seni bela diri yang buruk, tetapi seni bela diri ini tidak dapat mencapai pencapaian hebat. Ini dapat dianggap tidak lengkap. Mendengar kata-kata Ah Fu, mata Luo Zheng tiba-tiba berkilat, dan jantung Ning Yudai tiba-tiba melonjak. Meskipun di wilayah tengah, seni bela diri Ning Yudai jelas merupakan eksistensi teratas, tetapi visi Ah Fu ini sangat tinggi. Untuk bisa mendapatkan kata, tidak buruk, dari mulut Ah Fu, sutra hati sembilan surga Empyrean Maiden Maiden, ini mungkin adalah seni bela diri yang sangat kuat. Tetapi dia mengatakan bahwa, sutra hati sembilan surga Empyrean Maiden, hanyalah seni bela diri yang tidak lengkap. Sutra hati sembilan surga Empyrean Maiden Maiden, ini adalah seni bela diri yang diajarkan oleh guru Ning Yudai, Nenek Yu. Adapun asal usul seni bela diri ini, bahkan Nenek Yu tidak tahu, apalagi Ning Yudai. Tidak lengkap, Ning Yudai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ah Fu mengangguk lagi, ya, ini, sutra hati sembilan surga Empyrean Maiden, tidak lengkap. Selama bertahun-tahun, saya telah membaca jutaan seni bela diri di perpustakaan, tidak ada kesalahan. Bahkan jika itu adalah seni bela diri yang tidak lengkap, tidak ada cara lain. Ning Yudai hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Memikirkan hal ini, Ning Yudai dengan lembut memutar jarinya, dan Ice Phoenix melingkari lengannya. Saat dia melihatnya, rasa dingin yang tajam memancar dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Istana Awan, aura yang begitu kuat. Seru Su Ling Yun. Kekuatan Ning Yudai memang jauh lebih tinggi darinya, sebuah dunia yang bahkan Su Ling Yun tidak bisa bayangkan. Adapun Si Yukin, dia mendengus acu tak acu, tetapi di dalam hatinya, dia berkata, apa yang hebat tentang itu? Tunggu sampai aku memasuki menara tak terbatas, lalu, Phoenix S di tangan Ning Yudai berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan dingin yang dipancarkannya semakin dingin. Suhu dalam beberapa puluh kaki di sekitarnya juga turun drastis. Saat hawa dingin menyebar, Si Yukin dan Su Ling Yun tidak tahan, tetapi Luo Zheng melambaikan tangannya, dan lapisan Yuan sejati menyebar, melindungi mereka berdua di belakangnya. Kemudian, sosok Ning Yudai tiba-tiba melintas, dan tinju di tangannya diarahkan ke True Absolute Barrier. Boom! Ketika tinju itu mendarat, tanda putih salju menyebar di True Absolute Barrier, tapi setelah tanda itu muncul, itu tidak menyebar. Sebaliknya, itu mulai menyusut, dan akhirnya menghilang. Melihat tinju Ning Yudai, Luo Zheng juga mengangguk. Karena tinju itu mengenai penghalang mutlak sejati, itu tampaknya tidak memiliki efek yang kuat, tetapi pada kenyataannya, kekuatan tinju Ning Yudai begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang dapat menahannya. Bahkan nenek Yu dan beberapa pembudidaya nakal alam hidup dan mati tidak bisa mengatasinya. Dia harus membubarkan kultifasinya sembilan kali untuk menerobos ke alam hidup dan mati, kekuatan ini memang luar biasa. Melihat hasilnya, Ning Yudai hanya tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah mengharapkan hasil ini, dia tidak berpikir bahwa True Absolute Barrier tidak akan bergerak sama sekali. Ning Yudai masih sedikit terkejut. Kemudian, Ning Yudai berjalan ke samping, dan kali ini giliran Luo Zheng. Dia berjalan ke depan dan menyentuh real precipice barrier. Dia merasa bahwa penghalang itu mengandung jejak kekuatan hukum yang misterius, tapi itu bukan hukum asal. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, penghalang tebing nyata ini mengandung hukum sebab akibat, kan? Fu mengangguk, ini adalah penghalang kausalitas yang guru atur dengan santai. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menembus penghalang kausalitas ini. Jika Anda tidak ingin membuang waktu, saya pikir itu. Luo Zheng tersenyum tipis. Dengan token, Zen, Luo Zheng dapat memilih untuk mengambil jalan pintas, tetapi Luo Zheng tahu bahwa seorang pejuang yang suka mengambil jalan pintas tidak pernah menjadi pejuang yang berkualitas. Ada beberapa hal yang harus diambil jalan pintas, tetapi ada beberapa jalan pintas yang harus dihindari. Sebagai seorang pejuang, seseorang harus terus-menerus meninjau kekuatannya dan menantang batasnya sendiri. Orang-orang yang oportunistik itu, meski untuk sementara bisa memimpin dengan mengambil jalan pintas, pada akhirnya mereka tetap akan kehilangan gambaran besarnya. Prajurit yang hanya mengandalkan jalan pintas tidak akan pernah pergi jauh. Oleh karena itu, kecuali Luo Zheng benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada penghalang mutlak sejati, dia hanya akan menggunakan token, Zen, untuk membuka penghalang. Berdiri di depan True Absolute Barrier, menatap dinding transparan berwarna kuning pucat, Luo Zheng menarik napas dalam-dalam. Segera, sisik naga di tubuhnya menyala satu per satu, dan energi skala naga yang bergejolak mengalir deras ke tubuh Luo Zheng. Seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, Setelah Luo Zheng mengkonsolidasikan kultifasinya, batas energi skala naga yang bisa ditahan tubuhnya adalah lima ribu. Terakhir kali dia menerobos ke alam hidup dan mati, kekuatan lima ribu sisik naga hampir menyebabkan tubuhnya meledak. Kali ini, meskipun Luo Zheng merasa tubuhnya sedikit tidak nyaman, dia masih bisa menahannya. Kakka, sendi di tubuh Luo Zheng, karena aliran kekuatan, mengeluarkan serangkaian suara retak. Tubuhnya juga mulai membesar, dan ukuran seluruh tubuhnya melonjak hingga sekitar dua kali lipat. Melihat adegan ini, Ning Yudai berkata dengan cemas, Suamiku, jangan memaksakan dirimu. Adapun Su Lingyun, dia menatap Luo Zheng dengan tatapan kosong. Aura yang keluar dari tubuh Luo Zheng hampir membuatnya terengah-engah. Di wilayah timur, tentu saja, tidak ada yang layak untuk diserang oleh Luo Zheng. Su Lingyun tahu bahwa Luo Zheng telah menjadi sangat kuat, tetapi sampai sejauh mana, dia tidak bisa membayangkan. Sekarang dia melihat Luo Zheng memadatkan kekuatannya, seluruh tubuhnya mengalami perubahan besar, dan seberapa kuat aura itu. Dia takut jika seorang seniman bela diri seperti si Jing Tian menghadapi Luo Zheng, dia bahkan mungkin tidak dapat berdiri dengan mantap. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah menjadi begitu kuat. Di masa depan, Luo Zheng akan tumbuh menjadi orang seperti apa. Bahkan wilayah tengah yang kecil tidak akan dapat membatasinya. Su Lingyun merenung dalam hatinya, dia masih tidak bisa membayangkan, pada saat yang sama, rasa krisis yang kuat muncul di hatinya. Dia tidak tahu bahwa rasa krisisnya sudah menjadi firasat dua bulan lalu, ketika si Yukin diingatkan oleh lelaki tua itu. Oleh karena itu, si Yukin memiliki rencana kultivasi dan memilih untuk pergi ke menara tak terbatas untuk magang ke seorang master. Masalah terbesar adalah bahwa si Yukin memiliki cara untuk mengatasi masalah fisiknya sendiri, tetapi bagaimana dengan Su Lingyun? Apa yang bisa dia gunakan untuk mengikuti jejak Luo Zheng? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Luo Zheng baru saja masuk ke sekte awan biru, dia telah bertarung dengan lelaki tua yang memimpin penilaian untuk Luo Zheng. Pemuda ini, dia hanya bisa memandangnya. Memikirkan hal ini, Su Lingyun bahkan memiliki sedikit kebencian di hatinya. Meskipun Luo Zheng telah kembali, dan meskipun dia telah menyatakan niatnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia seperti boneka, tidak dapat mengubah apapun. Saat Su Lingyun sedang berpikir, pukulan Luo Zheng sudah terkirim. Hu Hu, kekuatan yang kuat mi aliran udara yang keras, menyebabkan Su Lingyun dan Si Yukin kehilangan keseimbangan. Adapun Ning Yudi dan Fu, mereka berdiri diam di tempat, menyaksikan pukulan Luo Zheng. Ledakan, pukulan itu mengenai trup Recipice Barrier, hanya untuk melihat trup Recipice Barrier bergetar, dan retakan muncul di atasnya, tetapi retakan itu memperbaiki diri dalam sekejap. Pukulan Luo Zheng seharusnya gagal, melihat adegan ini, Ning Yudai melengkungkan bibirnya, dan berkata kepada Fu, aku khawatir penghalang ini tidak bisa dibuka sama sekali. Pukulan mengerikan Luo Zheng, kekuatan yang meledak juga di luar dugaan Ning Yudai, tapi itu masih tidak bisa menembus penghalang. Dia merasa Fu sengaja menggoda mereka. Menghadapi pertanyaan Ning Yudai, wajah Fu acuh tak acuh, Luo Zheng tidak bisa memecahkannya, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Huff, bahkan Luo Zheng tidak bisa memecahkannya, siapa lagi yang bisa. Si Yukin juga berkata tidak yakin, mereka bertiga mencoba yang terbaik untuk melindungi wajah suaminya. Fu terlalu malas untuk peduli dengan omelan wanita ini, dia berkata kepada Luo Zheng, karena kamu sudah mencoba, gunakan token, Zen. Saya bilang. Namun, Luo Zheng tertawa kecil. Tidak dibutuhkan. Setelah mengatakan itu, beliung tiba-tiba muncul di tangannya. Melihat kapak di tangan Luo Zheng, wajah Fu akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bintang hitam. Luo Zheng mengangguk. Kali ini dia melambaikan beliung bintang hitam di tangannya, menghantamkannya ke trup recipis barrier dengan ganas. Kuang dan Tru absolute barrier hancur di bawah serangan Black Star Pickaxe. Penghalang kokoh yang tak tertandingi itu seperti selembar kertas di depan beliung bintang hitam. Kemudian, Luo Zheng berkata, kamu sudah lama tinggal di Immortal Mansion ini, dan kamu benar-benar tahu tentang beliung ini. Fu tersenyum tipis, kejutan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia hanya berkata, di alam semesta ini, ada banyak orang yang bosan yang telah menciptakan semua jenis peringkat senjata surgawi, tetapi yang paling banyak tersebar adalah tablet semesta miriat spirit. Setelah tablet miriat spirit dibuat, berbagai ras juga memiliki salinannya, selama senjata surgawi tertinggi lahir, itu akan dirasakan oleh miriat spirit tablet, dan namanya akan muncul di tablet. Universe miriat spirit tablet, alis Luo Zheng tiba-tiba berkedut. Fu menganggupkan kepalanya dan melanjutkan, jika saya tidak salah, beliung bintang hitam adalah senjata surgawi tertinggi, dan peringkatnya sekitar 900. Hukum kausalitas di beliung bintang hitam memang merupakan hukum kausalitas tingkat tinggi. Namun, itu masih beliung, dan sulit untuk melepaskan kekuatan aslinya. Jika beliung bintang hitam ditempa menjadi kapak atau pedang, saya khawatir itu bisa naik 2 hingga 300 peringkat. Petik 2 Mendengar peringkat ini, Luo Zheng mengangguk. Dia tahu sedikit tentang situasi di alam atas, dan dia sangat ingin tahu tentang tablet roh segudang. Dia bertanya, ada lebih dari 10 ribu senjata di semesta miriat spirit tablet. Semuanya adalah senjata surgawi tertinggi. Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak artefak surgawi yang berdaulat di alam semesta. Puluhan ribu artefak surgawi yang berdaulat bukanlah sesuatu yang dapat ditampung oleh alam semesta kecil. Alam semesta kecil, wajah Luo Zheng dipenuhi dengan keheranan. Alam semesta mencakup 100 ribu alam besar, dan jangkauan alam besar sangat luas sehingga Luo Zheng tidak dapat membayangkannya. Fu merasa bahwa alam semesta itu kecil. Dari kata-katanya, Luo Zheng memperoleh sepotong informasi. Tampaknya ada akhir alam semesta. Apa yang ada di ujung alam semesta? Apa yang melampaui akhir? Pertanyaan ini telah naik ke tingkat yang Luo Zheng tidak bisa mengerti, dan itu bukan sesuatu yang perlu dijelajahi Luo Zheng sekarang. Selama kamu bisa memperbaiki senjata surgawi tertinggi, pada dasarnya kamu dapat berada di peringkat 3 ribu teratas dari prasasti roh segudang. Setelah 3 ribu teratas adalah senjata surgawi yang unggul. Namun, senjata di atas 100 dan 10 besar daftar roh segudang caotik sangat istimewa. Anda secara alami akan tahu ketika Anda naik ke alam tinggi, kata Fu. Selanjutnya, saya belum melihat prasasti roh segudang semesta untuk waktu yang lama. Prasasti roh segudang tidak terbuat dari batu dingin, dan senjata di atasnya akan terus berubah sesuai dengan indera prasasti roh segudang. Setelah begitu banyak tahun, beliung bintang hitam yang hanya dapat digunakan untuk menambang ini mungkin telah jatuh dari seribu teratas. Luo Zheng mengangguk tanpa suara. Beliung bintang hitam bukanlah senjata bagi Luo Zheng, tetapi memang bisa memainkan peran besar dalam banyak situasi. Baiklah, pada akhirnya, aku masih menggunakan beliung bintang hitam untuk memecahkan penghalang keputusasaan sejati. Sekarang, bawa aku ke jalur keputusasaan sejati. Fu mengangguk, ikut denganku. Di bawah pimpinan Fu, Luo Zheng dan ketiga wanita itu terus maju. Seperti yang dikatakan Taoistian Miao, tempat tinggal abadi ini sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Luo Zheng. Setelah berjalan sebentar, Luo Zheng melihat bahwa pemandangan di sekitarnya diam-diam berubah. Dinding tinggi asli dan ubin hijau tidak lagi terlihat, dan dikelilingi oleh ruang terbuka. Semua jenis bunga dan tanaman aneh bermekaran di kedua sisi, dan di tengahnya ada jalan pedesaan kecil. Itu hanya punggungan biasa di sebuah desa kecil, tapi punggungan tipis ini hanya bisa dilewati satu orang, dan itu memanjang sampai akhir. Kami di sini, kata Fu. Melihat punggungan tipis ini, Luo Zheng, Ning Yudai, dan wanita lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ini, apakah jalan keputusasaan sejati? Luo Zheng tidak bisa tidak bertanya. Fu mengangguk. Ya, jalan keputusasaan sejati ini memiliki total enam tahap, dan Anda bisa mendapatkan token setiap kali Anda melewati satu tahap. Tapi saya menyarankan Anda untuk hanya menantang tahap pertama, karena tahap selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa Anda lewati dengan Anda kekuatan saat ini. Itu hanya punggungan tipis, apa yang begitu sulit? Si Yukin tersenyum. Anda dapat mencoba. Meskipun pikiran Fu agak mati rasa, dia masih jiwa yang hidup, jadi ketika dia mendengarnya, dia berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan mencoba. Si Yukin tersenyum, dan setelah mengatakan itu, dia benar-benar ingin menginjak punggung bukit. Namun, Luo Zheng menghentikan Si Yukin, dan bertanya, apakah jalan keputusasaan sejati ini akan mengancam jiwa? Jalan keputusasaan sejati bukanlah ilusi, semua tantangannya nyata, dan akan ada bahaya yang mengancam jiwa, kata Fu. Biasanya, jalur keputusasaan sejati ini disiapkan untuk para pejuang di atas alam laut surgawi. Tentu saja, sejumlah kecil pejuang alam hidup dan mati yang luar biasa juga dapat berjalan di atasnya, tetapi para pejuang alam hidup dan mati hanya dapat berjalan di tahap pertama di paling. Mendengar ini, Luo Zheng langsung menarik Si Yukin kembali. Untungnya, dengan kekuatan Si Yukin saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama di jalur keputusasaan sejati. Kata-kata Fu, bagaimanapun, membuat Ning Yu Dai dan yang lainnya khawatir. Ketiga gadis itu tidak ingin Luo Zheng mempertaruhkan nyawanya, dan Su Ling Yun tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya. Luo Zheng, jika itu terlalu berbahaya, mengapa kamu tidak menyerah kali ini, dan menunggu kultifasimu meningkat sebelumnya, kembali. Ning Yu Dai juga mengerutkan kening dan mengangguk. Dia baru saja menerobos ke alam hidup dan mati, dan memang tidak bijaksana untuk menantangnya dengan gegabuh. Luo Zheng melihat ke ladang yang terbentang jauh kekejauhan dan merenung sejenak. Selama upacara kultifasi ganda, lelaki tua misterius itu memberinya pelet obat. Pada saat itu, tidak ada reaksi, tetapi pada periode berikutnya, Luo Zheng terkejut menemukan bahwa ada perubahan luar biasa pada dantiannya. Zhen Yuan yang awalnya secara bertahap mengeras sekarang tampaknya memiliki kecenderungan untuk mencair, dan dia bisa merasakan kecepatan kultifasinya meningkat beberapa kali. Meskipun lelaki tua itu mengatakannya dengan sangat menghina, dan menganggap pelet obat ini sebagai sampah, Luo Zheng juga jelas bahwa pelet obat ini telah membuka kebijaksanaan spiritualnya, dapat melarikan diri, dan bahkan dapat menyerang orang, dan kekuatannya tidak buruk. Bahkan jika pelet obat ini adalah sampah, efeknya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Luo Zheng. Singkatnya, kecepatan kultifasi Luo Zheng telah meningkat pesat. Meskipun dalam dua bulan ini, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menemani Ning Yu Dai dan Si Yu Qin, dan hanya menggunakan sebagian kecil dari waktunya untuk berkultifasi, Luo Zheng samar-samar merasa bahwa kultifasinya perlahan menyentuh batas. Dia takut bahwa dia harus menjalani kesengsaraan surgawi kecil kedua dan maju ke tahap kedua dari alam hidup dan mati. Dengan kekuatan Luo Zheng saat ini, tidak akan sulit baginya untuk kembali dari wilayah tengah ke wilayah barat dan memasuki istana abadi. Apa yang dikatakan Ning Yu Dai masuk akal. Tapi Luo Zheng masih menggelengkan kepalanya. Karena aku di sini, bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Afu tersenyum tipis, saya tahu Anda tidak akan menyerah, jadi saya hanya memberi Anda petunjuk. Kekuatan Anda yang sebenarnya sebanding dengan alam laut surgawi, dan Anda mungkin bisa menembus level pertama dari jalan akhir sejati. Selama Anda bisa mendapatkan token, itu akan bagus. Bagaimanapun, hanya membuka bengkel kerajinan atau perpustakaan sudah cukup untuk memberi Anda manfaat tanpa akhir, jadi patut dicoba. Di sisi lain, si Yukin berkata dengan sedih, kalau begitu jika Luo Zheng terluka. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.